Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sermatut Tarizai Kunugro Nomor Akademi 2012 050 Ini adalah merupakan TA saya yaitu Smart Garden Yaitu rancang bangun Smart Garden yang berbasis Arduino pada Android Nah disini alat yang saya butuhkan adalah Dua buah sensor kelembapan tanah Satu buah sensor PH Disini ada Selenoid valve atau bisa kita sebut dengan keran juga Disini water valve sensor Yang berfungsi untuk mengukur volume air Dan disini saya punya Tiga buah botol cairan Yaitu ini mewakili PH4 Ini PH7 dan ini dengan PH9 Oke Dan ini adalah Aplikasi Androidnya yaitu Smart Home Taman Kita buka Nah maka akan keluar Tampilan seperti ini Sensor 1 Taman, Sensor 2 Taman Yaitu adalah ini sensor kelembapan Ini keran air, ini masih keadaan tertutup Ini volume taman, ini PH tanah Nah pengujian alat ini adalah Ketika jam 7 pagi atau jam 4 sore secara otomatis Makanya disini saya buat ada uji manual Yaitu berfungsi diibaratkan Ini sudah jam 7 pagi atau jam 4 sore Mari kita uji manual Nah ketika dia uji manual Maka keluarpun Dari tanah, dari air Melalui selang Dan disini saya menggunakan PH yang berukuran 9 Oke Pada saat ketika sensor 1 saya masukkan Maka disini akan Berubah status menjadi basah Dan sensor 2 saya masukkan Maka sensor 2 nya berubah menjadi basah Nah ketika keadaan sensor 1 dan sensor 2 basah Maka keran pun akan menutup Keran air akan menutup dan tidak ada airan air Nah setelah itu pasti Akan muncul di layar sini Yaitu keran off Keadaan sensor 1 basah Sensor 2 basah Volume yang dikeluarkan 1,55 liter Sedangkan PH tanahnya 9,20 Itu tadi Nah sekarang kita coba untuk Sensor PH yang berukuran 7 Kita coba Untuk sensor PH yang berukuran 7 Nah kita uji manual lagi Setelah kita uji manual Maka air akan keluar Sensor 1 saya masukkan Agar Poinnya basah Dan sensor 2 saya masukkan Agar basah Maka air pun akan berhenti Dan data-data yang dikeluarkan tadi Akan menuju ke sini Yaitu Lihat Sensor 1 basah Sensor 2 basah Keran off Volume tamannya 0,48 liter PH tanahnya 6,92 Nah Sekarang kita coba untuk PH tanah yang berukuran Sekarang kita akan Coba PH tanah yang berukuran 4 Nah Sekarang kita laksanakan Uji manual Uji manual Ya maka air akan menghalil lagi Terus Lalu Sensor 1 kita masukkan Sensor 2 kita masukkan Maka keterangannya akan basah-basah Dan keran Keran pun akan menjubil jadi off Lalu volume tamannya yang dikeluarkan adalah 0,60 PH tanahnya adalah 4 Lalu Terima kasih atas Ini adalah hasil praktikum ujian saya secara alat keseluruhan Bahwa alat ini berhasil Dan tadi kita lihat dari pengujian sensor PH nya Ada sedikit error Sekitar 0,2 sampai 0,3 persen Sekian dan terima kasih Selamat siang Terima kasih atas Terima kasih.